Bak pahlawan UNHCR baru datang, pengungsi rohungia terlanjur di usir paksa, fitnah. Para pengungsi rohungia yang sebelumnya diangkut paksa para pendemo ke Kanwil, ke Mancomham, Aceh. Kini kembali ditempatkan ke Balai, Mesoraya, Aceh, Kamis 28 Desember 2023. Sebelumnya pada Rabu 27 Desember, sejumlah pendemo mengangkut paksa para pengungsi rohungia yang ditampung sementara di BMA itu. Namun pada Kamis ini mereka kembali ditempatkan ke BMA pada pukul 1 waktu Indonesia bagian barat ini hari. Pantauan Suraminya Serkum pada pukul 12 tadi, para pengungsi tampak sedang beristirahat di basement gedung tersebut. Mereka tampak begitu lelah setelah seharian kemarin mendapat perlakuan tidak mengenakan dari para pendemo. Wajah lusuh tercermin dari hampir semua pengungsi tersebut. Sejumlah anak-anak beristirahat, namun salah satu di antara mereka diperkirakan masih Bursa Balita mengalami demam tinggi. Beberapa pengungsi tersebut juga nampak trauma akibat kejadian itu. Sekitar pukul 1, dua orang perwakilan dari UNHCR yang terdiri dari satu laki-laki dan perempuan datang menemui para pengungsi tersebut. Salah satu di antaranya ada Emily, Senior Protection Officer di UNHCR. Saat ia tiba di lokasi, tangis ibu-ibu pengungsi tersebut tumpah di pelukan Emily. Dirinya hanya bisa merengkul dan menenangkan perempuan pengungsi tersebut. Sementara tangis beberapa pengungsi lainnya pecah ketika melihat Emily. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Emily menemui para pengungsi tersebut dengan tujuan menanyakan tentang kejadian yang mereka alami kemarin. Namun ketika hendak diminta keterangan oleh awal media di lokasi, dirinya menolak. Terpisah jurubicara United Nations High Commissioner for Refugees. UNHCR Asia Pasifik, Babar Baloch mengatakan, Pihaknya selaku Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyesalkan aksi serangan masal terhadap Adis Rahnya yang ditampung di BMA Banda Aceh. Pasalnya kata dia ratusan pemuda penyerbu, basement gedung tempat para pengungsi berlindung. Masam terobos barisan polisi dan secara paksa memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk dan memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh. Saat ini lanjut ia pihaknya sangat khawatir mengenai keselamatan para pengungsi. Pihaknya juga menyuruhkan kepada aparat pendegak hukum setempat untuk mengambil tindakan. Segera guna memastikan perlindungan bagi semua individu dan setelah kemanusiaan yang putus asa. Menurutnya, serangan terhadap pengungsi bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi, namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian terhadap pengungsi. Karena itu, UNHCR mengingatkan kepada semua orang bahwa pengungsi anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang putus asa mencari perlindungan di Indonesia. Mereka adalah korban penganiayaan dan konflik dan merupakan penyintas perjalanan laut yang mematikan. Indonesia dengan tradisi kemanusiaan yang sudah lama ada. Indonesia, kata dia, telah membantu menyelamatkan orang-orang yang putus asa dan bisa saja meninggal di laut seperti ratusan orang lainnya. Badan pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dengan baik di platform media sosial yang menyerang pihak berwenang komunitas lokal pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengasur kebencian dan membahayakan nyawa.